Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa ini halaman 1 Belah mau dibahas Ya bahas kita besok Tentang Pilpres Jadi Besok itu kan Kalau tidak salah Pengambil nomor urut Karena ini hari Sudah berhutapan dari KPU Jadi besok Pengambilan nomor urut capres Bisa lihat Beberapa capres mengatakan Tidak masalah dengan nomor urut Kecuali pasangan amin Mereka berharap bisa Mendapatkan nomor urut 1 Nah Yang jadi Berita menarik biasanya di pocah Karena Di selusel itu Meskipun capresnya sudah ditetapkan Dan besok sudah pengambilan nomor urut Tapi sampai sekarang belum ada Ketua tim pemenangannya Jadi Khusus untuk capres Capres jawapres Prabowo Gibran Itu mereka masih saling Tarik ulur Siapa yang akan jadi ketua tim pemenangan Kalau disini namanya Tim kampanye daerah TKD Jadi kemarin mereka rapat di UTI Plaro Membahas tentang siapa yang akan mereka Mereka Tunjuk jadi ketua Jadi Partai Gerindra sebagai Partai pengusuh utama Mengusuhkan tiga nama sebenarnya Siapa-siapa itu? Ada ketuanya Ketua Partai Gerindra Kirindra Andi Irwan Aras Kemudian ada namanya Mantan wali kota Makassar Pak Ilham Arief Sedajudin Ada juga namanya Mantan gubernur seleselatan Andi Setirman Suleman Tapi Diolokar juga sebagai salah satu pengusuh Berharap ketuanya dipilih Siapa itu? Pak Tauan Pawi Alasannya karena Pak Tauan Pawi punya pengalaman Mimpin kota Pare-Pare Partai-partai lain juga mengusuhkan Seperti Partai PAN Mengusuhkan Pak Sabul Kavi Sebagai calon ketua Demokrat juga Tapi mengusuhkan Di Matula Tapi pada saatnya Demokrat berharap Andi Dari Gerindra Jadi ketua Jadi ketua Jadi Skemanya itu mereka Partai-partai ini Mengusuhkan nama-nama Kemudian Nama-nama itu disuruhkan ke Ke Jakarta Ke TKN Kampangnya Nasional Nanti Dari TKN itu Nanti dia memutuskan Siapa yang akan jadi ketua Jadi begitu mekanismenya Jadi kalau Kalau menurut mereka Mereka sih Berkiranya sebelum Paling lambatlah minggu ini Ada minat Ada minat siapa ketuanya Ada minat Ada Kenapa ini penting Karena mereka nanti ini Ketua ini Nanti yang akan mengkoordinir Mengkoordinir Proses kampanye Di Sulawesi Selatan Itu yang menarik Itu yang menarik Kemudian berita kedua Yang melayangkan Kita angkat besok Tentang Perang Palestina Dengan Israel Tapi yang menarik ini Kita bahas ini Tentang Bagaimana Pejuang-pejuang Nah di bawah tanah Kita dalam 70 meter Sampai 100 meter Itu Ternyata Ada kereta Ada kereta Ada bisa mobil Ada gudang Persenjataan Ada bunker Ada Pokoknya Ada Komando Ada Gudang senjata Semua lengkap Jadi mereka itu Istilahnya Seperti Sarang tikus Jadi Mereka bisa muncul Kapan saja Bisa menyergap Pasukan-pasukan Israel Jadi makanya Sampai selama lagi Kenapa Kenapa Pasukan Israel Belum bisa masuk Secara luasa Ke Gaza Ya karena Sistem strategi Perang lewat Bawah tanah ini Yang diterapun oleh Hamas Sampai sekarang Hampir sama dengan Vietnam Ya hampir sama dengan Vietnam Cuma Kalau Vietnam Mungkin sistem Pembuatan terowongan Yang belum terlalu canggih Dan sejaknya sekarang Karena di Vietnam Itu mungkin Masih tradisional Kalau disini Sudah menggunakan Teknologi poca Jadi Itu yang Kedua Kemudian yang ketiga Tentang Apa Setelahnya Persiapan Hasil tim Indonesia Timnas Indonesia Dengan Panama Jadi Bisa kita Saksikan Tadi Pelhamunnya U17 Timnas Indonesia Berhasil menahan Imbang Satu sama Dengan Panama Jadi Pemimpin Indonesia Alkan KK Menjuti lagi Kembali menjadi Pahlawan Untuk Indonesia Kita berharap Semoga Timnas Indonesia Bisa lulus Sampai ke Putaran berikutnya Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh